Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Yang kami hormati dan kita banggakan semua, Ibu Sri Purwaninsi, SHMAP, Direktor Sinkronisasi Pemerintah Daerah 4, Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Ibu berkenan hadir sebagai narasumber. Yang kami hormati, Gubernur Provinsi Banten, yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Banten, Bapak Dr. Komarudin, MAP, yang kami hormati Ketua Purun Perpustakaan Umum Indonesia, Bapak Dr. Ashab Muslim MAP, dan seluruh hadirin para peserta seminar yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari Perpustakaan Nasional ingin mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua Purun Perpustakaan Umum Indonesia dan seluruh jajaran yang berkenaan untuk bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional dan menghadirkan Ibu Direktur Sinkronisasi Pemerintah Daerah 4 Ibu Seri Purwaningsi SMP sebagai pembicara yang tentu ini memuntungnya sangat baik karena terkait langsung dengan Undang-Undang 23.2014 tentang pemerintahan daerah di mana Perpustakaan Umum ada pada Provinsi, Kepat, dan Kota, Kecamatan, dan Desa. Juga terkait dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa di mana fokusnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa dengan ketersediaan akses terhadap bahan-bahan bacaan yang terbaru. Ibu Direktur, Ketua Forum Perpustakaan Umum dan juga Peltek Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Banten dan semua hadirin yang saya hormati Judul yang diberikan kepada kami adalah Literasi Informasi di Masa Pandemi Sebelum sampai ke sana saya ingin bercerita tentang sejarah perpustakaan umum yang diparkasai oleh seorang pengusaha baja namanya Andre Kornige kelahiran Skotlandia pada 1835 dan pindah ke Amerika pada tahun sekitar 1855 menjadi mengikuti ayahnya Andre Kornige inilah yang mulai membangun perpustakaan umum di Amerika, Eropa, sampai ke Selandia Baru. Apa dasar membangun perpustakaan umum? tidak lain adalah bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi agar mereka bisa mengelola potensi sumber daya alam yang melimpah di sekitarnya. Karena itu kata kuncinya apa yang diprogram oleh Bapak Presiden Joko Widodo Pak Makrut Amin tentang bagaimana prioritas pada peningkatan kualitas SDM perpustakaan umum harus menjadi garda terdepan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa hidup layak dengan pengetahuan yang diperoleh dari perpustakaan. Kenapa demikian? Indonesia saat ini kita tahu bahwa data masyarakat Indonesia yang tembus perguruan tinggi itu kan cuma 10 persen. Artinya ada kurang lebih 90 persen penduduk Indonesia yang terjung ke masyarakat dengan latar belakang ijasa SD, SMP, SLTA bahkan ada yang tidak punya ijasa. Karena itulah bangku terakhir bagi setiap masyarakat yang tidak mungkin kembali ke sekolah adalah perpustakaan umum. Itu dituangkan di dalam manifesto IPLA Inesco tentang perpustakaan umum. Ibu Narasumber, Ibu Sri Purwaningsi, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Di era pandemi ini, kita semua seolah-olah baru mendengar kata corona. Padahal di semua buku kedokteran di seluruh perpustakaan di seluruh dunia, termasuk di WHO, yang namanya puluh itu tulisannya dalam buku-buku kedokteran itu adalah corona. Tentu saja yang paling penting adalah sebenarnya masyarakat itu bisa mendapatkan informasi tentang penyebaran COVID ini dengan cara bagaimana. dan yang kedua bagaimana menghindarinya dan yang ketiga adalah sebenarnya bagaimana membangun imunitas untuk itu. Karena itu di pola penyesuaian penyesuaian kehidupan baru ini adalah kembali kepada basic bagaimana mengikuti protokol yang telah ditentukan oleh Satuan Tugas untuk menjaga kesehatan ini selalu dengan prosedur-prosedur yang sudah diatur. Kita melaksanakan webinar ini untuk memastikan bisa mengatur jarak untuk memastikan bahwa interaksi yang terlalu dekat dengan sesama itu bisa dihindari dan yang pasti adalah jangkauannya lebih luas. Jadi kita dari Perpusakan Nasional ingin menginformasikan kepada seluruh hadirin bahwa akses terhadap Perpusakan Nasional di era pandemi ini justru naik hampir 400-500 persen dibanding sebelumnya yang hanya datang ke Perpusakan. Oleh karena itu Perpusakan Nasional mengantisipasi kejadian pandemi ini dengan terus menggerakkan para Pustakawan setiap hari untuk menghantikan semua opini, artikel, dokumen, referensi, dan buku apa saja yang terkait dengan COVID-19. Para hadirin bisa mengakses CoronaPedia salah satu portal yang disiapkan oleh Pustakawan Perpusakan Nasional yang kemudian menjadi topik yang paling populer di era pandemi ini dan setiap saat itu ramai dikunjungi oleh para pembaca. Kehadiran Perpusakan Umum di Indonesia yang dilandasi oleh regulasi yang sangat kuat, hanya ada satu negara di dunia yang memiliki setidaknya ada sembilan undang-undang yang memastikan Perpusakan itu harus eksis. Undang-Undang Danasan 45 negara ini didirikan tujuannya satu adalah mencerdaskan anak bangsa. Perpusakan menjadi jantung pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang 43-27 tentang Perpusakan Pasal 22 itu pemerintah daerah, provinsi, keupaten, kecamatan, dana desa diwajibkan mendirikan Perpusakan Umum. Kemudian diikuti Undang-Undang 23-2014 tentang pemerintahan daerah di mana salah satu perangkat yang harus dibentuk di sana adalah Dinas Perpusakan Provinsi dan Kepaten Kota. Kemudian Undang-Undang 6-2014 tentang desa, salah satu komponen pembiayaan alokasi dana desa adalah Perpusakan desa. Dan seterusnya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Perbukuan, Undang-Undang Serah Simpang Karya Cetak, Karya Rekam, dan lain-lain. Saya ingin mengilustrasikan salah satu pentingnya Perpusakan Umum di daerah. Pada Pada saat Pemulihan Pemulihan Ekonomi 2021-2022 target pemerintah adalah menggerakkan para wisata dan juga tentang peningkatan kualitas kesehatan. Kalau tampak dengan cerita bagaimana potensi para wisata daerah kita mustahil daerah itu menjadi objek wisata. Dan cerita itulah esensinya perpustakaan. Demikian halnya dengan kehidupan kesehatan. Sebuah buku yang pernah saya baca mengatakan bahwa setiap orang adalah dokter terbaik bagi dirinya sendiri dan tanpa membaca banyak buku-buku kesehatan saya kira susah kita untuk memahami sejauh mana tingkat kesehatan yang kita memiliki. Karena itu kesadaran harus dibangun kepada setiap masyarakat untuk memiliki pengetahuan tentang pentingnya kesehatan. Sehingga pola hidup sehat dibangun dengan cara menolong diri sendiri. Bagaimana caranya menolong diri sendiri? Tiap hari tubuh manusia bergerak dan mengeluarkan yang namanya energi. Sekaligus membutuhkan semua komponen yang dibutuhkan untuk bisa eksis. Kita butuh kalori, kita butuh karbohidrat, kita butuh vitamin, dan lain sebagainya. Tapi apakah kita tahu bahwa kecukupan suplai vitamin yang kita berikan kepada tubuh kita itu setiap hari itu cukup. Padahal kita tahu bahwa tubuh tidak bisa menciptakan vitamin. Harus masuk. Di sekitar kita banyak sekali buah segar yang berlimpah tapi tidak semua orang bisa mengkonsumsi. Di sekitar kita mungkin banyak sekali protein tapi tidak semua orang sadar berapa protein yang kita perlukan. Begitu juga dengan karbohidrat dan sebagainya. Oleh karena itu semua terpulang kepada kemampuan membaca. Kehidupan di atas bumi ini selalu tercipta menjadi berkualitas karena dasarnya adalah membaca. Membaca adalah sebuah proses membentuk struktur berpikir yang logik. karena itu ketika kita belajar yang namanya literasi kemampuan mengenal huruf kemampuan mengenal kata kemampuan mengenal kalimat kemampuan mengenal hubungan sebab akibat itu adalah fondasi literasi tetapi tingkatan berikutnya adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengumumumkan ide baru menemukan inovasi inovasi teori baru kreativitas baru untuk merubah keadaan yang terjadi sekitar kita dan tingkat tinggi literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa untuk kompetisi global karena itu tepat sekali apa yang menjadi program Bapak Presiden Saka ini menugaskan kepada Menteri Pendidikan untuk mereformasi sistem pendidikan kita sesuai dengan yang dikendaki oleh PISA kita tahu bahwa hampir di semua jenjang pembelajaran kita dari SD sampai perguruan tinggi itu formatnya adalah belajar dan ujian kita tidak sampai kepada bagaimana kemampuan memahami makna bacaan kemampuan mengumumumkan ide baru kemampuan menciptakan barang dan jasa padahal 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 saat ini kompetisi global yang paling fundamental adalah indeks literasi tentu kita sudah memiliki banyak sekali sarjana di semua bidang tapi kita tentu kalah memproduksi barang dan jasa pada semua bidang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari handphone misalnya itu pasti adalah produk dari orang-orang yang menggeluti dunia elektronik kita pun juga memiliki banyak sekali ahli-ahli di bidang itu tapi hampir semua handphone yang kita pegang masih produk luar neke tentu ini tantangan kita ke depan untuk bagaimana menkolaborasikan antara akademisi government dan industrialisasi agar ada kesatuan yang tercipta dalam membangun bangsa namun terpulang dari semua itu kata kunci yang ingin kami sampaikan adalah perpustakaan umum hadir untuk memenuhi hak masyarakat agar dia tetap mendapatkan akses bahan bacaan terbaik dan karena itu parameter UNESCO adalah minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahun sehingga kalau penduduk Indonesia kurang lebih 260 juta maka diperlukan kurang lebih 720 atau 780 juta buku yang beredar di masyarakat setiap tahun karena itu pada kesempatan yang begini kami menyampaikan bahwa dalam sejarah Indonesia adalah sebuah negara yang besar adalah sebuah negara yang memiliki kesadaran literasi yang tinggi dan Indonesia adalah keturunan dari nenekmu yang pembaca yang ulu salah seorang pustakawan seono dari Lebrief Kongres Amerika ketika berkunjung ke perpusatkan nasional bahkan dengan nantang mengatakan kami hormat pada kebudayaan dan kemajuan peradaban Indonesia yang lebih tua seribu tahun daripada bangsa Amerika itu kan literasi tetapi kembangga masa lalu tidak cukup kalau generasi muda sekarang ini tidak kita bekali dengan bahan bacaan yang bermutu agar dia bisa bangkit dengan pengetahuan yang dia miliki yang paling penting adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa di sekeliling kita potensi sumber daya alam kita sangat melimpa saya memberikan ilustrasi ketika bulan November 2019 kami ke Eropa Timur dan MOU dengan Kepala Perusahaan Belarus itu dalam waktu 9 bulan kurang lebih 7.000 mahasiswa di sana yang mengakses tentang potensi sumber daya yang ada di salah satu provinsi di Indonesia yaitu Sulawesi Tenggara tentu yang penting dipahami adalah semua orang yang ada di dunia saat ini matanya tertuju kepada Indonesia dan terus akan belajar tentang betapa besar potensi sumber daya alam yang ada di sini untuk mereka cita-citakan bagaimana menjadi investor bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk mengeskulitasi sumber daya alam itu dan ini yang harus diakinkan kepada generasi kita ke depan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar sebuah bangsa yang sangat kaya dan hanya dengan kualitas SDM yang mumpunilah untuk bisa mengulai itu dan kita menuju kepada satu tatanan dunia baru dimana batas wilayah tidak relevan lagi kita akan terus dikepung dengan kemarinan teknologi sampai dengan revolusi industri 5.0 dan kata kuncinya Indonesia ditantang untuk memiliki kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai untuk kecukupan dalam negeri yang kalau perlu bisa diekpor demikian yang saya sampaikan terima kasih saya sampaikan rasa hormat kepada Ibu Direktur Sinkronisasi Pemerintahan Daerah 4 juga kepada Ketua Perusahaan Perusahaan Indonesia juga kepada PLT Kepala Perusahaan Provinsi Banten Bapak Dr. Komaridin dan teman-teman di Perusahaan Nasional mohon maaf jika ada hal kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!